Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video gue Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat terus Dan banyak rejeki, amin Yes, sesuai judul di video kali ini Gue akan membuat video tentang Alasan gue memilih HP ini OPPO A3S Sebagai HP penunjang kegiatan gue Sehari-hari dan sebagai HP penunjang Usaha jual beli online gue saat ini Kenapa gue pilih HP ini Kenapa gak Samsung Kenapa gak Xiaomi Atau HP lain Oke, jadi gini ceritanya Dulu itu gue pecinta Samsung banget HP gue dari dulu itu Samsung Dari mulai Note Note 1, Note 2 Note berapa gue lupa, kemudian gue ganti S4, S5, itu Samsung Terus selama bertahun-tahun Kemudian habis Samsung gue pake ini HP kedua gue Xiaomi Redmi 3 Pro Oke Sampai saat ini masih ada Nah, sedikit cerita Dulu waktu gue pake Samsung itu Samsung menurut gue Belum bisa mencukupi kegiatan gue Atau Kebutuhan gue Sehari-hari Atau menunjang usaha Jual beli online gue Kenapa? Karena Samsung-Samsung Yang dulu gue pake itu Penyakitnya selalu sama Yaitu baterai cepet habis Dan juga Handphone-nya gampang panas Kalau misalkan Kita jual beli online Itu kan kita sering Whatsapp Instagram Facebook Dan lain-lain Pokoknya Itu HP-nya Gampang banget panas Dan kalau udah panas Dia ngeblank Dia bengong gitu Diem HP-nya Dan itu bikin Lumayan bikin jengkel Dan karena gue udah mulai capek Dengan penyakit-penyakit Samsung Akhirnya gue coba Beralih ke Xiaomi Dulu Waktu gue pake Samsung Itu gue Underestimate banget Sama handphone Merak-merak Seperti ini Merak gak jelas ya Waktu itu ya Xiaomi ya Gue underestimate Ini handphone apa Gitu loh Ya kan Handphone kok Meraknya Xiaomi Tapi akhirnya gue beli juga Gue penasaran Karena temen-temen gue Banyak yang bilang Bagus ini Handphone-nya bagus Speknya lumayan Tapi harganya murah Akhirnya setelah gue browsing-browsing Gue jatuh pilihan Ke Redmi 3 Pro Kenapa gak spek diatasnya Lagi-lagi Untuk spek yang ini Redmi 3 Pro ini Udah cukup banget Untuk menunjang Usaha gue Untuk kebutuhan Gue sehari-hari Ini RAM 3GB Internal 32GB Dan ini Lumayan Lumayan cepet Pada saat gue Waktu baru beli Kemudian juga Baterainya ini Lumayan gede Ini waktu itu Baterainya ini 4000 4100 Waktu pertama beli ini Awet banget Baterainya bisa 2 hari Tapi Sekarang udah mulai lemot Karena Ini Jujur aja Ini sebenernya HP badak banget loh ini Ini udah Belasan kali Jatuh Ke banting Jatuh dari kantong Gue turun dari mobil Jatuh ke asfal Terus jatuh dari meja Kehujanan sama HP ini Gue udah berkali-kali Tapi dia gak pernah Mati Tuh Masih bagus semua Masih bagus semua Gak ada White spot Atau apa Pinggir-pinggirnya Gak ada Gejala LCD rusak Gak ada Pecah Gak ada apa Ini cuman temper glassnya aja Retak-retak Ini handphone Badak banget Jadi Penaksiran gue selama ini Salah Bahwa ini handphone Gak jelas Ternyata Selama gue pake samsung Kemudian gue pake ini Harus gue akui Ini lebih bundle Ini lebih bisa Meng handle Semua Kebutuhan gue Atau Kegiatan gue Terus Belakangan ini Ini udah Semakin lemot Ini harus gue bawa Ke service center nya lagi Mungkin karena udah Keseringan jatuh ya Udah belasan kali Mungkin ada Mungkin 20 Mungkin ada 20 kali ini Jatuh terus Sampai gompel-gompel Pinggirnya tuh Ini udah gompel-gompel Semua pinggirnya Terus belakangnya Juga udah bungsrut-bungsrut Karena gue gak pake Kondom Nah Sekarang Gue pake KOPO A3S Kenapa gue gak pake Samsung lagi Atau kenapa Gue gak pake Xiaomi lagi Yang udah terbukti Bundle Jadi Seperti saat Gue waktu Punya Samsung Terus kemudian Gue beli Xiaomi Nah Kondisinya sama Sekarang Gue biasa pake Xiaomi Gue beli Oppo Jadi gue mau tau HP ini Bundle atau gak Apa lebih badak dari Xiaomi Atau bisa jadi Lebih ringkih dari Samsung Untuk spesifikasinya Ini juga udah menunjang Ini gue beli yang RAM 2GB Dan Internal 16GB Menurut gue itu udah cukup Untuk menunjang semua Kebutuhan gue Kalau misalkan kalian yang Seneng gaming Atau kalian yang Suka aplikasi Banyak Ada baiknya Kalian beli yang 3GB RAM nya Dan internal 32GB Tapi menurut gue ini Udah cukup Untuk kameranya Kamera belakang ini Dia udah dual camera Yang satu 8MP Yang satu 2MP 2MP nya ini Untuk efek bokeh Jadi kalau untuk Foto-foto Barang dagangan gue Ini udah Cukup Udah cukup banget Ini ada flash Udah cukup banget Untuk foto-foto Barang dagangan gue Kemudian juga dia Bentuknya Cakep Menurut gue Bagus Ini Full layar 6, berapa inch Gitu ini Gue kemarin lupa Kemudian ini Kamera depannya Juga udah 8MP Lumayan Kalau untuk Foto-foto Sama keluarga Pickernya juga Lumayan kenceng Pickernya kenceng Kemudian Baterainya Yang gue suka Baterainya juga gede Lebih gede Sedikit dari Xiaomi Ini baterainya 4200 Dan ini dari pagi Gue pake Full internet Instagram Ini Instagram gue Facebook Gue pake Messenger gue pake Whatsapp gue pake Pokoknya semua gue pake Ini Sampai sekarang Jam 10 malam Masih 44% Ini dari melek Tadi pagi Karena gue beli handphone ini Kemarin Terus Semalam gue Cas Keadaan handphone mati Jadi untuk Biar dia ada daya tampung dulu Baterainya Biar bagus Kemudian dari tadi pagi Gue nyalain Gue bangun itu Jam Setengah Naman Atau jam 6 Gue nyalain Sampai saat ini Jam 10 malam Masih 44% Gila Kuat banget Ini baterainya Full internet loh ini Jeroannya juga lumayan Bisa kalian liat Oh gak bisa ya Oke gue bacain aja Prosesornya Qualcomm SDM 450 8 core Versi Android 8.1.0 RAM 2GB Memori perangkat 16GB Kemudian kita liat Ini gue udah pake Banyak aplikasi penunjang Untuk usaha gue Ada aplikasi bawaan Seperti YouTube Maps Kemudian Google Chrome Ini Google Ada Gmail Kemudian juga ini Ada Facebook GNT Babi Quigo UC Browser Messenger Instagram OLX My Telecom Sale Whatsapp Lazada Do Recorder Canon Camera Connect Kemudian ini buat Edit-edit foto College Maker Kemudian ini ada Kaskus Jual-beli Ini ada Grab Ini ada Sopi Dan masih ada Sisa ruang Kita liat Dari RAM 2GB Masih ada Sisa ruang 834MB Baik Jadi dari Semua aplikasi Tadi Dan Semua Aplikasi yang gue pake Dia cuman Kepake Gak sampe 1,2 Jadi ini 2GB Tapi kita Bisa download Banyak Aplikasi Nah untuk Gue ini udah Lebih dari cukup Cukup lah ya Kalo yang RAM 3GB Bahkan itu Lebih dari cukup Ini cukup Untuk Usaha gue Sehari-hari Layarnya juga Kata salesnya Ini udah Gorilla Glass 4 Seharusnya Gorilla Glass 4 Ini tahan banting Lebih Bandel dari ini Seharusnya Tapi kita liat aja Siapa sih yang Handphone nya Mau jatuh Mau rusak Kan gak ada yang mau Cuman Kalo misalkan ada Kejadian begitu Harusnya ini Lebih baik Kemudian ini Baterainya gede Kapasitasnya Tapi handphone nya Enteng Karena ini Katanya sih Plastik ya Casing nya Ini udah dapet Kondom juga Dari sana Kondom sama Screen guard Bukan tempered glass Tapi screen guard Biasa Lumayan lah Biar gak ada Garet-garet Halus gitu Meskipun ini udah Gorilla Glass 4 Gue tetep Lebih suka Kalo pake screen guard Jadi Itu aja Alasan gue Kenapa gue pilih Oppo Kenapa gak Samsung Kenapa gak Xiaomi lagi Yang udah terbukti Bandel Samsung gue trauma Dengan Penyakitnya dulu Yaitu Handphone Gampang panas Baterai Cepet abis Tapi gue gak tau Kualitas Samsung sekarang Tapi yang jelas Kalo misalkan ada Handphone yang Spesifikasinya Sama canggih Dengan harga Lebih murah Dan after sale Service nya bagus Kenapa gak dibeli Garansi unit 1 tahun Dan garansi software Seumur hidup Mudah-mudahan aja Awet Handphone nya Dan gue mau tau Gue penasaran Handphone ini Soalnya handphone ini Laku banget Pertama karena Kalo misalkan kita Mambil ke counter Pasti ditawarinya OPPO Terus yang kedua Spesifikasinya bagus Tapi harga Lebih murah Oke Pertimbangan gue itu Spesifikasi bagus Harga lebih murah Handphone gak murahan banget Terus juga menunjang Kegiatan gue Atau menunjang Kebutuhan gue Jadi ini udah Cukup Oke Untuk kalian yang Mau beli hp Untuk kalian yang bingung Mau beli hp Apa Saran dari gue Tips dari gue Itu sesuaikan Dengan kebutuhan kalian Kalo kalian butuh Misalkan Handphone Bagus Handphone branded Untuk menunjang Penampilan kalian Atau pekerjaan kalian Silahkan kalian beli Tapi kalo misalkan Handphone seperti ini Aja udah cukup Seperti gue Ya gue saranin Beli ini Karena apa Bukan Bukan gue gak mampu Untuk beli seri Yang tertinggi Dari hp ini Insya Allah Gue mampu Untuk beli seri Yang tertinggi dari hp ini Tapi menurut gue Akan banyak Fitur yang Mubazir Gak gue pake Kalo misalkan Gue beli Handphone Oppo Yang seri tertinggi Karena ini aja Udah cukup Kalo misalkan Gue beli yang seri tertinggi Otomatis banyak fitur Yang mubazir Yang gak gue pake Dan gue harus Keluar uang Lebih banyak Lebih Karena Yang seri tertinggi Pastikan lebih Mahal Jadi Lagi-lagi Menurut gue Mubazir Kalo harga 2 juta aja Udah cukup Kenapa gue harus Beli harga yang 4 atau 5 juta Oke Jadi Mubazir Uangnya Mubazir Fiturnya Oke Itu aja Video gue kali ini Untuk kalian yang suka Dengan video ini Silahkan kalian klik Tombol like di bawah Dan untuk kalian yang baru Gabung di channel gue Untuk kalian yang baru Lihat video gue Silahkan kalian Lihat dulu video gue Siapa tau Bisa bermanfaat Untuk kalian Tidak ada salahnya Kalian klik tombol Subscribe di bawah Kemudian kalian Nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan update Video-video terbaru Dari gue Oke Sukses terus Untuk kalian Terima kasih Sudah mendonton Dan Gue Agak Jena Terpamit Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi